Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang malam Kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang pemupukan cabai yang pertama kali ya Jadi Alhamdulillah cabai kita sudah tertanam yang di depan kamera itu totalnya ada 11.780 pohon Jadi kurang sedikit 12.000 ya Tanggal 29 berarti hari ini kena 6 hari ya Jadi kita sudah mulai pemupukan pertama di 6 hari setelah tanam Jadi untuk pupuk pertama yang kita perlukan Yang pertama ini ultradap Ultradap sebanyak 1 kilo Kemudian ini asam amino Yang sudah dimasukkan ke dalam tongnya tadi Kemudian ini ada KNO3 yang merah Untuk starter pertumbuhan Kita butuh 1 kilo juga Jadi dalam satu tong nanti untuk pupuk pertama Yang kita perlukan Totalnya ada 2 kilo Ditambah 2 liter asam amino Itu tadi asam aminonya sudah dimasukkan ke dalam tong Dia nanti kalau memang perlu Kita akan dokumentasi Tentang pembuatan asam amino Di sejauh ini dia sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman Seperti biasa ya kawan-kawan Semua pupuknya kita larutkan ke dalam ember Kemudian disatukan ke dalam tongnya Yang polmu 200 liter Untuk selanjutnya nanti seperti biasa Kita akan rotasi setiap Sabtu Yaitu 7 hari sekali Seperti biasa Kita larutkan pupuknya Kalau pupuk-pupuk sejenis ini Dia sangat cepat sekali larut Dia tanpa ampas Jadi kalau untuk kocor pertama Kita tidak perlu menggunakan dosis yang terlalu besar Berarti kita menggunakan total kimianya itu 1% Itu 2 kilo Kemudian asam aminonya Itu sebanyak 1% juga 2 liter Jadi nanti amino Kalau ada stok POC bisa diganti dengan POC Masalah dosis itu Sesuai dengan Bahan penyusun dari POC yang kawan-kawan buat Jadi ini sudah Menjelang malam kawan-kawan Sudah hampir Tidak kelihatan lagi Sekarang jam menunjukkan Hampir jam 6 Sore ya Berlagi maghrib Oke selanjutnya jangan lupa Untuk diaduk ya Kimia ini Sering terjadi Hendapan di bawah Jadi memang harus sering-sering kita Lakukan pengadukan Nanti kalau sudah habis di tanki koncornya Setiap mau mengambil Kita aduk Supaya dia menyatu Hendapan yang ada di bawah Dia bisa Menyatu dengan Air yang ada di atas Oke aplikasinya Seperti itu ya kawan-kawan Jadi Satu Semprotan itu Lebih kurang Volume yang keluarnya itu Sekitar 150 ml Jadi nanti silakan Menyesuaikan Saja selera Kalau kita menggunakan Kisaran 150 ml Namun nanti Kalau saran saya Jangan melebihi dari Volume 250 ml Takut nanti Tanaman Yang baru Ini baru usia 6 hari Takut nanti akan keracunan Oke itu saja yang bisa kami sampaikan Pada sore hari ini Insya Allah nanti Kita akan lanjut Di video Selanjutnya Dan kita akan Usaha untuk Dokumentasi Semua kegiatan Yang Kita lakukan Di kebun cabai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton